Pemirsa, pemerintah Kabupaten Moro Jambi berencana mengadakan tes urin terhadap PNS. Jika honor dan PNS kedapatan positif narkoba akan ditindak tegas dan direkomendasikan sanksi pecat. Keterlibatan salah seorang oknum aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Moro Jambi dalam kasus narkoba, yakni Jantan Geraha Dayana, staff dinas PUPR direspon langsung oleh Bupati Moro Jambi, Masta Busro. Menurut Masta, dirinya akan segera mengambil sikap tegas terhadap anak buahnya tersebut. Masta mengatakan siapapun ASN Moro Jambi yang terlibat narkoba akan ditindak hingga pengusulan pecat. Bupati akan segera melakukan tes urin bagi ASN Kabupaten Moro Jambi, namun dirinya masih merahasiakan waktu kapan akan dilakukan tes urin. Akan kita tindak tegas nanti, saya juga tidak tahu pasti itu dari dilas. Itu saya rahasiakan, tetap saya rencanakan tapi dirahasiakan. Simbaunya kepada seluruh ASN, semua pegawai, kalau kedampatan narkoba akan ditindak tegas, tidak diusulkan pecat. Sebelumnya Jantan Geraha Dayana ditangkap saat pesta sabu bersama dua orang rekannya, yakni Hafiz anak wakil Bupati Batanghari dan Fani Adek Mantan Wali Kota Jambi, Bambang Prianto. Polisi mengamankan dua paket sabu dan alat hisap sabu.